Intro Sahabat Kompas.com Auditur militer tinggi Kolonel Suswirdleboy tetap menuntut terdakwa kasus pembunuhan berencana Handisa Putra dan Salsabila Kolonel Infanteri Prianto Penjara Seumur Hidup Auditur tetap teguh pada tuntutannya kendati Prianto dalam pleidonya meminta majelis hakim membebaskan dari dakwaan Ia beralasan bahwa pihaknya tetap ada tuntutannya karena pleidoy terdakwa tidak disusun dengan kehati-hatian sebab terdapat pernyataan dan kesimpulan yang tidak konsisten dalam pleidoy yang disampaikan tim penasihat hukum Menurut Wirdle, hal itu terlihat dari penolakan atas dua dari tiga dakwaan yang diajukan Auditur militer tinggi ketika pleidoy disampaikan pekan lalu Dimana dua dakwaan yang ditolak Prianto yakni tentang pembunuhan berencana dan tentang peculikan Wirdle menegaskan bahwa tidak ada kekeliruan dalam pembuktian dan penerapan hukum dalam tuntutan auditor militer tinggi Adapun dalam kasus ini, Prianto dituntut penjara seumur hidup Selain itu, Prianto juga dituntut pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliterannya di TNI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!